Intro Nah sekarang perlu kita lihat apa saja agar produktif Silaturahim kita ini Pertama adalah harus meluruskan niat Jadi halal yang perlu dilakukan saat silaturahim agar menjadi produktif Pertama luruskan niat Saya silaturahim ini karena Allah Bukan cari sesuatu yang sifatnya materi Saya ingin membangun ukuwa yang solid Sekalipun di tengah covid Saya membangun kekeluargaan yang erat Sekalipun banyak orang yang sedang sekarat Dan di antara kita mungkin sudah jatuh melarat Tapi tetap komunikasi dengan kerabat harus di jabat berat Kemudian disamping niat juga mengucapkan salam Assalamualaikum baik langsung maupun melalui medsos Menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat Dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan teman kita Tunjukkan persahabatan dan persahabatan itu Dengan bawah hadiah dan tidak berharap diberi kembali Tapi ini bagian daripada hadis Rasulullah Salam menyatakan, saling memberi hadiah lah kalian Kalian akan saling cinta Tanpa mengharap balasan orang lain Kita beri gak memberi gak apa-apa Kalaupun dia memberi ya Alhamdulillah Tapi ketika kita memberi Itu semata-mata karena menjalankan syariat Allah dan Rasulnya Bahwa saling memberi hadiah itu akan mendekatkan hati kita Dan saling menyinta diantara kita Sehingga tidak ada konflik diantara kita Karena gara-gara kita pelit dan mengharapkan pemberian orang lain Kemudian yang tidak kalah pentingnya Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat silaturwakim Adalah saling mendengarkan dan bertanya Jangan seperti sekarang silaturwakim Duduk bareng-bareng Semuanya diam Semua Sipuk dengan HP-nya masing-masing Memang secara fisik ketemu Tapi kita secara hati gak ketemu Setelah selesai Game-nya selesai WA-nya selesai Method-nya selesai Pamitan Lupa pamit Ya udah selesai pak Game-nya udah game over Jadi dia kesitu hanya main game Disitu hanya menyelesaikan tugas-tugas WA Yang grupnya banyak itu Dia menyelesaikan semua Chatting-chattingan Yang Instagram maupun di HP Setelah selesai dia pamitan Ini gak benar Secara fisik kita ketemu Tapi secara hati gak ketemu Ini namanya Dekat tapi jauh Kita deket tapi jauh Dengan orang yang kita kunjungi Sementara orang yang di tempat jauh sana Semakin deket Karena ada di HP kita Memang teknologi bisa mendekatkan yang jauh Dan menjauhkan yang deket Seperti sekarang ini banyak orang bertamu Tapi mereka sibuk masing-masing dengan HP Kemudian yang tidak kalah pentingnya Kita ambil ya Keburukan Kita balas keburukan itu Dengan kebaikan Kalau orang tidak menyapa kita Kita yang menyapa dulu Gak menegur kita Kita neger duluan Gak silaturahim sama kita Kita yang duluan silaturahim Gak membalas ucapan kita ya Kita duluan yang membalasnya Yaitu bahwa kita harus Berbuat baik kepada orang Yang berbuat jahat kepada kita Walaupun ini terasa berat Tapi inilah Yang akan dicancikan oleh Rasulullah tadi itu Bahwa rizk kita akan bertambah Berkah Dan umur kita akan diperpanjang oleh Allah SWT Al-Hikmah TV Media referensi Islam Dapat diakses di www.alikmatv.com Dan Playstore Android Al-Hikmah TV